Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Super Honda Yang belum punya motor semoga diberikan ke mudah untuk membeli motor baru Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi Nah teman-teman pada video kali ini adalah Vario 125 terbaru 2024 Warna baru perbedaan antara Tipe CBS dengan tipe CBS ISS Jadi seluruh Indonesia Vario 125 ini terbagi dari dua tipe Tipe CBS dan tipe CBS ISS Atau cara mudahnya yaitu Tipe keles Nah yang sebelah sini adalah kunci keles Dan yang sebelah sini adalah CBS Kunci manual biasa Itu cara mudahnya Kunci ya Kunci biasa atau kunci keris Yang kedua yaitu Kunci keles atau pakai remote Nah kita lihat perbedaannya Yang pertama kita lihat dari harga ya Otomatis harganya berbeda Antara kedua motor ini Nah yang pertama di tipe CBS ini Ini harganya 24.270.000 rupiah 24.270.000 rupiah Area plat G, plat K, plat H, dan plat AD Warnanya ada dua Warna hitam Lis Hijau Yang kedua adalah warna Merah hitam ya Nah yang kedua yaitu Tipe CBS ISS Atau yang disebut pakai keles ya Ini harganya Tembus 26.090.000 rupiah Area plat G, plat K, plat H, dan plat AD Untuk pilihan warnanya ada tiga Anda warna hitam Dove Merah Dove Dan warna Biru Dove ya Videonya sudah ada di sebelumnya Untuk pilihan warnanya teman-teman Silahkan cek di video sebelumnya Tipe CBS ada dua warna Dan tipe CBS ISS Ada tiga warna Tadi harganya selisih Antara CBS dengan CBS ISS Itu harganya selisih 1,8 jutaan ya Pilih mana Kita Bedah perbedaan dan persamaannya Nah kita lihat dari Depan dulu spesifikasinya Di kaki-kaki Untuk kaki-kakinya Ini kebetulan Untuk bannya Ini berbeda Merak bannya ya Ini IRC Ini Federal Padahal untuk kualitasnya Sama ya Jadi bedanya apa Federal dan IRC Ini disini bos Di garis-garisnya Nah ini yang IRC Nah ini yang Federal Seperti motifnya Kualitasnya sama Tubeless Bahan tubeless Ukurannya sama disini Di ukurannya Saya bacakan ya Untuk lebih dekatnya nih 90 per 80 90 per 80 Pelaknya 14 inci 90 per 80 Pelaknya 14 inci Sama Nah perbedaannya Yaitu di warna ya bos Untuk warna pelaknya Ini yang tipe CBS ISS Ini warna cokra Untuk yang lainnya Sama persis ya Untuk ukuran ban Terus pengeremannya Cakra model wave Seperti ini Dilihat dari dekat Nah kalibernya Merak Tokicho Suspensinya teleskopik Ini sama Antara CBS Dengan CBS ISS Atau kelas Non kelas Untuk vendernya Bentuk-bentuknya Ini sama persis Tidak ada perbedaan Beda pada Warna ya Di bagian Samping kanan Dan sama kiri Ini yang di video sebelumnya Sudah ada ya Di bawahnya Teman-teman Kalau lihat review Di bawahnya ada Nah ini yang kita menduk Sudah saya review Di bawahnya Videonya Jadi bedanya Ini speedol ya Ini stiker Honda Ini bisa dihapus Ini sama Untuk bagian Samping Sininya Ini sama Nah Yang lainnya Yaitu yang sangat Membedakan Yaitu di Pertama warna Jelas ya bos Yang kedua Yaitu di kunci Nah ini kuncinya Pakai kelas Jadi teman-teman Yang ISS CBS ISS Ini kelas Jadi perhatikan juga Untuk kuncinya Semuanya ada dua Remote nya Barcode ada dua Emergency juga ada dua Kalau satu Minta lagi Terus Yang kedua Yaitu disini Ini namanya ISS Jadi CBS Yaitu rem Rem kiri Cara mudahnya Seperti ini CBS itu Kombi Ketika rem kiri Ditekan Maka rem belakang Rem 70% Depan 30% Bekerja sama CBS ISS Ini adalah Ketika mesin panas Nanti akan mati Sekitar 3 menit Dan digas jalan Atau kalau yang Baru dipanasin Sekitar 3 menit Nanti mati sendiri Dan digas jalan Dan ini bisa Di offkan Dimatikan ya Sini seperti Motor biasa Ini hati-hati ya Kalau bawa anak kecil Mending di offkan aja Soalnya Tadang narik gas ya Di offkan Seperti ini Nah Kita lihat Di yang CBS Di CBS Ini Teman-teman bisa dilihat Ini kuncinya Ini hanya ada 2 Seperti ini Tidak ada tambahan Remote Alarm Ataupun yang lainnya Hanya seperti ini Ada 2 kunci keris Dan juga disini Tidak ada Tombol ISS Ya Jadi gak ada Tombol ISS Untuk CBS Ini kan tipe CBS CBS tadi Rem kiri Ketika Ditekan Maka rem belakang Rem 70% Depan 30% CBS Itu namanya CBS Itu aja sih Untuk perbedaan Yang sangat mencolok Yaitu Di warna Untuk mesin Dua-duanya Ini sama persis Mesinnya 125 cc PGM FI ISP Belum ISP Plus Plus Durum ya Belum ya Jadi baru Belum ISP Plus Baru ISP Nah Lanjut Untuk Kaki-kaki belakang Teman-teman yang pengen dilihat Ini sudah ada di video sebelumnya Pengeremannya Tromol Jadi ini Banyak IRC ya Sekali lagi Kalau yang Kalau yang CBS ISS Federal Nah ini ukurannya Teman-teman bisa dilihat sendiri 100 per 80 Pelaknya 14 inci Pengereman romol Suspensinya single shock Cover muffler-nya sama Bentuknya Antara CBS CBS ISS Sama Mestinya pendingin cairan Atau pakai air radiator ya Nah Tempat olinya ini N-cup-nya sama Nah kita lihat Jadi yang Tipe CBS ISS Nah ini Seperti ini ya Jadi warna pelek aja Warna pelek Tadi ukuran Bannya sama persis Tidak ada perbedaan 100 Per 80 Pelaknya 14 inci Warna peleknya Coklat Dan untuk CVT-nya Nah ini kan yang Di bagian kanan Ini CVT-nya Tidak ada kickstarter Atau selahan manual Filter udaranya Pustepnya Pakainya ban Jadi Untuk yang CBS Dan CBS ISS Ini seluruhnya Ini tidak ada Stutter Manual Ini juga tidak ada Kita lihat aja ya Biar Tahu Nah Seperti ini Teman-teman sambil lihat Desainnya ya Yang belum nonton video-video Sebelumnya Seperti ini Nah disini tidak ada Tombol Eh tombol Stutter manual Kickstarter ya Jadi Perhatikan untuk Karena gak ada kickstarter Atau selahan manual Teman-teman Perhatikannya Di 2 meter sama Yang CBS ISS Dengan CBS Disini Disini ada indikator aki Cara mudahnya Nanti gedip-gedip Kalau misalkan Habis baterainya Akinya Ini tempat Akinya disini Ya Ceknya disini Dan di Di Voltase Barterai ya Disini 12,5V Mentoknya Ada di video sebelumnya Pokoknya 12,5V Kalau di bawah 12V Itu segera cek Ke ahas yang terdekat Nah Lanjut di bagian Mana lagi Nah bagasi aja Bagasi dulu Nah bagasinya ini sama persis Bagasinya 18 liter Kapasitas bahan bakarnya Ini 5,5 liter Bahannya besi Dijat warna hitam Kita lihat juga Di yang CBS ISS Yang warna hitam Dove Yang barangkali Yang pengen teman-teman Lihat Ini sambil lihat Desainnya Saya pelan-pelan Juga ya Nah disini Sama ya 18 liter Ini yang warna Hitam Dove ya Kompresinya Ini 5,5 liter Kompresinya 12 S11 Banding 1 Jadi cocoknya adalah Pertama 92 Ya Kalau menurut Kompresi Dan fitur-fiturnya Ini saya sebutkan lagi Disini ada tempat Power Charger CBS Juga nanti sama ya USB langsung colok Disini Nah seperti ini Taruh HP Juga bisa Cara bukanya Didorong aja Didorong Nah tombol-tombolnya Sama Tombol jahat terbaru Tlaxon Riting Edeling stop Stutter Juga juga ESC Jadi gak bunyi Nah tampilan belakang Nah kita lihat Di tampilan belakang Juga sama ya Lampunya sudah Full LED Ini lurus ya bos Ada yang ngomong Lurus ya Tapi gampang Kalau gak lurus Pokoknya ke ahas 5 menit jadi Nah ini N-cupnya seperti ini Jadi full LED Lampu riting terpisah Ini juga LED Penerangan Dan mata kucingnya Juga LED Jadi Untuk Vario 125 Ini sudah Full LED Depannya Depan juga Lampunya ini Sudah Full LED Nah seperti ini Jadi bentuknya Ini sama persis Tidak ada perbedaan Tekok-tekokannya Ini hitam Dov halus Halus ya Jadi hitam Antara sini dengan sini Beda nih Agak kehitam Dagi-an Dasinya Ini tempat dudukan platnya Halus full LED DRL nya Juga sudah Full LED Nih Ini saya paling suka Mata ayah Mata elang Disininya Nah disini juga sama Jadi gak ada perbedaan Antara kedua motor ini Nah Lampunya sudah full LED Dasinya Cuma disini Hitam glossy Disininya hitam doff Ya Kalau yang dulu kan Banyakan glossy nya Gini ada doff nya Di bagian sininya Di bagian sini juga Doff ya Nah teman-teman Karena disatu-satunya Sudah ada di video sebelumnya Jadi kesimpulannya Antara yang CBS Atau kunci keris Dengan kunci Manual Eh kunci Keles Atau remote Ini perbedaannya Yang pertama Harga Untuk harga Itu Lebih Selisih 1,8 jutaan Ini 26 juta 90 ribu 24 juta 270 ribu rupiah Terus Bedanya Warna pelek Teman-teman bisa dilihat Peleknya berbeda Coklat Disini hitam Tiga Kunci Jelas beda Kunci manual Kunci kelas Keempat Yaitu Fitur ISS Atau tombol Edling stop system Kalau ini kan CBS Kalau ini CBS ISS Itu aja bos Untuk selainnya Depan Belakang Tinggi Samping kanan Samping kiri Itu sama persis Tidak ada perbedaan Sama sekali ya Dan ada yang tanya Ini rangkanya apa Rangkanya Underbound Sekali lagi ya Ada yang tanya Ada yang komentar lagi ya Pokoknya ini saya bahas Nggak dibalas nih ya Karena Ya sudah dibahas Rangkanya Underbound Ini Vario 125 Ini dari dulu Nggak bak Bukan ya bos Namun Ini AHM PAS 25 Oktober 2023 Seluruh motor Honda Ini dapat garansi Rangka 5 tahun Tanpa batas Kilometer Rangka Esau Underbound Double Car Yang lainnya Sudah Garansi 5 tahun Jadi Tenang Santai 5 tahun Bos Jos ya Terus Garansi Mesin juga 3 tahun Garansi 1 tahun Gratis Service 3 kali Gratis Olinya 1 kali Banyak Gratis Teman-teman Yang pengen Vario 125 Ini ada Di Deskripsi Nomornya Saya Rekomendasikan Super Honda Ketanggungan Super Honda Berbes Super Honda Bumiayu Super Honda Semarang Super Honda Wahana Sinar Tarang Super Honda Selawi Nomornya Ada di Restripsi Silahkan Yang mau pesen Yang jelas Ini hari ini Datang 3 unit Mudah-mudahan Soalnya Banyak Banyak Yang Ngantri Juga Vario 125 Ini Teman-teman Segera Indenkan Daftarkan Dulu Ini Tidak Lama Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat